assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda-bunda dan teman-teman semuanya semoga kita semua dalam keadaan sehat ya amin pagi ini disini itu hujan deras bunda dan teman-teman semuanya hujannya itu dari tadi malam dari jam 9 malam sampai sekarang itu masih hujan cuaca hujan deras begini itu jadi males ngapa ngapain ya bunda dan teman-teman semuanya jadi pinginnya itu narik selimut terus alias pinginnya terbahan atau tiduran terus hahaha tapi enggak boleh begitulah harus tetap semangat sebagai ibu rumah tangga melakukan pekerjaan ibu rumah tangga ya alhasil setelah masak ini aku yang ngelap pintu beberes pokoknya nyapu ngepel tapi yang aku video ini cuma pas aku ngelap pintu sambil nungguin hujannya rendah siapa tahu bisa beraktifitas di luar rumah Alhamdulillah hujannya itu udah mulai rendah ya Bunda dan teman-teman semuanya ya aku ini lagi ngeserukin hehehe ngeserukin apa sih ini namanya kalau bersihin itu apa ya air tilas hujan di apa ini namanya teras depan ini apa sih namanya apa sih ngeserukin kalau aku namanya kalau disini tuh ngeserukin lah nggak tahu pokoknya ini ya pokoknya diberes-beresin biar nggak licin kalau banyak kenangan air nanti anakku itu pasti mainan air lanjut mau salam-salam untuk yang ada di Malaysia di Bali di Sumatera juga ada terus di Tangerang di Lumajang di Cirebon juga ada terima kasih ya Bunda dan teman-teman semuanya karena kalian tuh setia menonton videoku mudah-mudahan videoku ini semakin berkembang semakin banyak yang suka terima kasih pokoknya untuk semua yang ada dimanapun kalian berada yang setia menonton videoku ya nggak suka sama videoku nggak suka sama suaraku dan nggak suka sama menu masakanku yang katanya nggak enak dan nggak nyambung nggak papa terima kasih memang kita itu nggak bisa memaksakan semua orang itu untuk suka sama kita ya Bunda dan teman-teman semuanya yang penting tetap semangat untuk membuat video di YouTube untuk yang baru bergabung di YouTube semangat G untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang lanjut ini aku lagi ngupasin Budin alias singkong ya Bunda dan teman-teman semuanya ini tuh singkong yang sisa waktu aku lagi buat lemet waktu aku buat lemet sama temen-temanku ini tuh masih ada sisanya eh masih ada sisanya masih ada singkongnya udah beberapa hari tapi Alhamdulillah si singkong ini masih bagus nggak bosok jadi ya udah deh aku apa ya manfaatin aja eh aku manfaatin bukan maksudnya mau aku rebus aja buat makanan hujan-hujan begini nih grimis-grimis begini kan enak nih makan singkong anget-anget niatnya si singkong ini mau aku buat combro Bunda dan teman-teman semuanya tapi pas sudah dibersihin sudah dilihat ternyata si singkong ini cuma ada sedikit ya udah deh aku rebus aja kan lumayan ya daripada dibuang kan emang-emang ya Bunda dan teman-teman semuanya walaupun cuma sedikit yaudahlah lumayan buat cemilan jadi aku rebus aja deh singkongnya menurutku singkong itu lebih empuk kalau direbus daripada dirawan atau dikukus ya Bunda dan teman-teman semuanya tapi ya gimana selera sih kalau aku sih memang lebih senang singkong itu yang direbus singkongnya ini aku kasih uyah atau garam ya Bunda dan teman-teman semuanya biar asin-asin gimana gitu biar gurih enak kemudian ini aku kasih daun salam waduh dikasih daun salam gini jadinya tuh wangi banget pokoknya ini tuh makanan desa ya Bunda dan teman-teman semuanya tapi itu enak nikmat karena memang aku doyan alhamdulillah singkong rebusnya udah mateng monggo yang mau merapat kesini ya hehehe ya lo singkong cuma sedikit baik ditawar-tawarin ya ini tuh singkongnya itu gempur banget loh Bunda dan teman-teman semuanya gempur itu artinya empuk pokoknya itu dijamin empuk banget karena memang singkongnya juga ini enak nggak kacel eh kacel sih apa kacel itu artinya singkong yang nggak enak seperti adonan itu yang bantah tapi ini ya Allah dijamin singkongnya itu enak gempur waduh nikmat pokoknya apalagi kalau medang karo teh anget waduh cocok banget ini cucok pokoknya ini singkong rebus sama teh anget waduh mantap yang mau merapat 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 hehehehehe Alhamdulillah cuacanya sudah cerah Jadi aku itu pergi keluar rumah dulu Ini aku itu pergi ke toko yang dekat rumah Karena aku itu mau beli kado Karena anak-anakku itu diundang acara ulang tahun Ini tuh toko dekat rumah ya bunda dan teman-teman semuanya Disini tuh lengkap perabotan, sepatu, baju Semuanya tuh ada Wah ternyata yang datang itu sudah rame Dan acaranya juga itu udah mau dimulai ya bunda dan teman-teman semuanya Untunglah aku dan anak-anakku itu tidak terlambat Dan ini dia acaranya itu mau dimulai Amin Amin Walaupun sederhana Tapi bagi anak-anak disini ini sudah meriah Dan pada senang ya bunda dan teman-teman semuanya Oke bunda-bunda dan teman-teman semuanya Sampai sini dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh